Halo guys, welcome again to my channel, kali ini kita akan mereview wine opener dari yang paling murah sampai yang paling mahal jadi wine opener itu, wine itu ada berbacam-bacam juga penutup botolnya, ada yang memerlukan wine opener dan ada juga yang tidak memerlukan wine opener seperti yang ini ini kepalanya dia ini tidak memerlukan wine opener dan ini biasanya wine ini mengandung semacam gas ya jadi dia ada pelindungnya lagi, penambahan untuk menahan headnya ini dikunci bagi kawat seperti ini ini tidak memerlukan wine opener kalau yang ini ini sama juga, tidak memerlukan wine opener tinggal diputar saja ini kepalanya sudah bisa langsung diminum tapi kalau yang seperti ini bentuknya, kepalanya dia memerlukan wine opener jadi kita memerlukan alat pembukanya oke, itu tadi kita bicarakan masalah winenya sekarang kita membahas masalah macam-macam pembuka botol wine yang pertama, dari yang paling murah sekitar Rp15.000 sampai Rp5.000.000 yang Rp5.000.000 itu seperti ini alat pembuka winenya dia manual bentuknya seperti ini jadi, pertama-tama kita harus membukanya dulu kepalanya dulu ini membuka segelnya itu menggunakan pisau ini kita membuka dia setelah membuka dia kita memasukkan ini muter setelah itu tekuk ini dan tarik ini prinsipnya untuk yang wine opener yang harga Rp15.000.000 jadi dia agak keras ya kita perlu tenaga sedikit untuk membukanya seperti ini yang harga Rp15.000.000 jadi ini dia ada pengungkitnya ya jadi putar masuk turunkan ininya dan ini buat pengungkitnya dia pengungkitnya untuk membuka satu botolnya terus ada lagi yang model ini ini harganya juga sekitar Rp200.000.000 ini sama cuma ini kita perlu membuka lagi segelnya ini yang lumayan keras jadi kita membutuhkan alat tambahan lagi seperti ini untuk membuka headnya kalau tidak ada kita bisa juga menggunakan pisau untuk membukanya nah ini masukkannya dia kita putar-putar ininya nanti tutupnya akan terbuka kalau yang ini yang nomor 2 ya dari kualitas bahannya juga kelihatannya harganya ekonomis terus kita naik lagi ini dari plastik ya jadi mungkin cepat jebol juga nih dari plastik terus kita naik lagi levelnya ke yang metal yang seperti ini ini multifungsi bisa untuk membuka botol ataupun juga membuka wine cuma yang model ini dia nggak punya juga buat buka segelnya ini jadi kita perlu pisau atau apa atau pembuka segelnya ini untuk membuka headnya oke terus yang ketiga yang ke ini tadi yang ketiga ya yang keempat ini ini cukup bagus bagus udah lumayan bagus ya harganya sekitar 300 ribuan ini udah terdapat pembuka segelnya disini udah ada pembuka segelnya jadi kita bisa buka disini kita bisa buka segelnya dia tinggal itu arik putar aja nanti dia akan terbuka tutup botolnya setelah terbuka segelnya baru kita masukkan ini kita putar aja dia kita putar sampai tutup botolnya terbuka oke disini kita akan mencoba untuk membuang alat yang kelima yang harganya kurang lebih 5 jutaan bahannya aja spesial ya berat banget berat dan koko banget dia ya ini buatan Jerman dan paketnya ini udah termasuk dengan ininya nih pembuka segelnya jadi alatnya ini dia otomatis saya akan peragakan disini cara bukanya dengan menggunakan alat pembuka wine yang premium dari sergi harganya juga udah mahal ya dibandingkan dengan tadi yang ini hanya 300 ribuan ini mungkin lebih mahal 10 kali lipat dari harga ini sampai 5 juta harganya dan ini yang jual juga gak toko-toko sembarangan yang jual pembuka botol seperti ini saya akan coba buka winenya pertama-tama kita menggunakan ini alat pembuka segelnya dia kita masukkan ke sini kita tekan kiri kanannya kita tekan ini sambil putar ini bahannya bahannya ini dari aluminium ya jadi dia agak keras ya karena pisaunya tajam banget jadi dia bisa terbuka dengan presisi banget ini kita bisa lihat tutup botolnya ini masih kesegel ya masih kesegel dia dan ini kita akan buka tutupnya dengan menggunakan alat ini kita masukkan dia sini kita tahan di sini tahan ya kita tahan terus kita naikkan kuncinya sampai ke bawah ya ya artinya ini udah masuk ke dalam nih udah masuk ke dalam terus kita tarik ke atas otomatis sudah terbuka disini tutupnya ada di dalam sini nih sekarang bagaimana caranya mengeluarkan tutupnya sangat gampang juga mengeluarkan tutupnya kita menak taruh gini aja kita balikin dia balikin lagi ke sini tadan udah terbuka tutupnya tuh jadi alat ini sangat mempermudah kita dalam membuka wine tanpa bantuan alat-alat ini kita sangat susah untuk membuka wine ini ini dia oke ini alat bukanya kita coba dulu wine-nya gelasnya juga spesial biasanya kalau bentuknya seperti ini dia untuk red wine kalau yang putih itu biasanya lebih lonjong ke atas cheers wangi banget ya enak banget kalau nge-review wine kita bisa minum sekalian mantep oke jadi sekarang kita udah mereview cara bukanya dengan menggunakan lima macam pembuka botol wine sebenarnya pembuka botol wine itu macam-macam ya macam-macam bergantung dari kantong kita aja dan selera kita kalau kita sering minum wine kita beli yang agak bagusan seperti ini artinya 300 ribuan udah lumayan bagus ya kalau ini ya kembali ke kita semuanya ya terus kalau wine-nya gak habis kita bisa menggunakan tutup botolnya ini lagi kita tutup lagi ke dia kurang lebih 1-2 hari lah harus dihabisin atau kita menggunakan tutup botol wine seperti ini yang banyak dijual di pasaran atau yang seperti ini banyak variasi ya banyak variasinya kita tutup dia disini disini ada karet jadi biar gasnya gak naik terus jadi kita bisa wine-nya lebih awet oke ini dia jadi motif fungsi ya ini bisa dipakai juga buat ini buat buka botol ini buat apa ya buat buka botol oke apakah kita mau yang model ini sebenarnya ini paling mudah di bawah-bawah ya karena dia bentuknya kecil dan bisa dipakai untuk membuka wine yang paling simple dan harganya paling murah sebenarnya saya beli di online shop itu sekitar 15 ribuan kalau yang ini yang ini 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 kekurangannya dia gak punya pemuka head-nya pemuka segel dari wine itu terus kalau yang ini sama juga ya cuma beda model aja kalau ini mesti ditekan ke bawah kalau yang ini diputer oke guys demikianlah review dari kami Rona Tech mengenai wine opener atau pembuka wine semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan please comment jika anda ingin bertanya seputar pembuka wine ini dan jangan lupa subscribe oke guys sampai ketemu lagi di video kami berikutnya see you on the top guys bye bye